Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya ada project motor Scorpio Seperti apa proses dan langkah-langkahnya dari awal sampai finishing Buat yang penasaran, langsung saja simak videonya Sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Perlu saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya Tujuannya, supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar yang saya khususkan Buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengejatan airbrush Oke teman-teman, untuk langkah awal, setelah media selesai kita epoksi dan sudah kering Sebelum kita cat pinknya, kita dasari terlebih dahulu dengan warna silver Dan untuk cat silvernya, saya pakai cat semprot dari Sogunjet Kenapa saya menggunakan cat semprot ini? Karena cat semprot ini sangat rekomendasi Karena cat semprot ini sudah setara dengan cat duko lainnya Sehingga sangat aman apabila ditindih menggunakan clear atau cat duko lainnya yang menggunakan kompresor Setelah cat silvernya ini, kita semprotkan merata ke semua bidang Kemudian kita keringkan Sembari nunggu kering Kemudian kita upload cat warna pinknya Cara mengoplos warna pinknya, saya gunakan dua warna Yaitu warna vivid violet dari produk Penta Supergloss Kemudian juga saya pakai mutiara ungu Dan untuk perbandingannya, ini cat vivid violet 1 Kemudian untuk cat mutiaranya 2 Jika teman-teman untuk warna pinknya ini pengen lebih cerah Bisa ditambahin dengan warna mutiaranya Setelah selesai kita upload Hasilnya untuk kurang lebihnya seperti ini Kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya Setelah cat silbernya dipastikan sudah kering Kemudian lanjut kita semprotkan cat pink yang kita upload tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah catnya ini kita semprotkan tipis-tipis merata Kemudian kita diamkan 10 menit Kemudian lanjut dilapis yang kedua Setelah dipastikan cat pinknya ini kita semprotkan merata Kemudian kita keringkan Setelah kering, kemudian kita lanjut Proses pembuatan motif atau pembuatan grafis Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini Setelah kita buat motif atau grafisnya Untuk pembuatannya saya menggunakan isolasi yang ukuran 2 mili Setelah selesai kita buat motifnya Sesuai dengan keinginan kita Kemudian lanjut proses pengecatan Sebelum dilakukan proses pengecatan Sebelum dilakukan proses pengecatan Terlebih dahulu bagian tepi kita tutup terlebih dahulu seperti ini Supaya catnya tidak mengenai bidang yang tidak ingin kita warnai Setelah dipastikan semua tertutup rapat Kemudian kita lanjut proses pengecatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!